Oke lalu semuanya kembali lagi di channel fake iguana Oke kali ini saya akan membahas tentang Ini teman teman Tentang iguana Bebe yang Ini Apa ya menurut Menurut kalian ini obesitas atau gemuk biasa teman teman Gemuk biasa dalam artian Apa namanya Kalau dihabis makan saja Dia akan seperti ini Tapi kalau dia sudah buk Dia akan Ya seperti iguana iguana bebe pada umumnya Oke Bisa dilihat Perutnya Perutnya sangat Apa namanya ya Sangat Gemuk ya Bisa dilihat ya Perutnya melebar Hampir seperti bearded dragon teman teman Sangat sehat sekali Sangat sehat sekali bisa dilihat dari pangkel ekornya ini Ya Dan Dan Iguana ini Yang ini Ini lebih rakus Daripada saudara-saudaranya teman teman Lebih rakus Jadi kalau ada Makanan yang baru saya kasih Pasti dia yang pertama Nyamperin Kalau teman 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 Kalau yang saudara-saudaranya itu Tidak segedut ini teman teman Meskipun habis makan Tidak segedut ini Ini bukan termasuk obesitas teman teman ya Karena Ini masih baby Baby up Jadi dia Memerlukan Makan yang banyak teman teman Untuk pertumbuhannya Agar dia cepat besar teman teman ya Jadi saya full Terus Masih makan Tapi herannya meskipun Saya push Saya makan terus Selalu habis teman teman Selalu habis Ya Alhamdulillah Mereka Doyan makan meskipun dirawat di Indoor teman teman Tapi saya full lampu teman teman Jadi serasa di outdoor ya Full lampu Cuma nanti akan saya rubah Settingan kandangnya teman teman Karena ini semakin besar Dan kandangnya Memerlukan kandang yang lebih luas Jadi nanti akan saya Buat satu kandang Satu iguana teman teman Lihat Jadi ini akan sendiri-sendiri Bukan koloni lagi nantinya ya Bukan koloni lagi Dan kalau sendiri-sendiri akan Bisa terlihat porsi makan dari iguana itu sendiri teman teman Dan juga Kulitnya ini akan lebih Terjaga Terjaga dalam hal apa Kalau di dalam kandang koloni Itu Biasanya Kebanyakan Spike hancur Karena Tertinggi-tertinggi Dan juga Kulitnya Tergores teman teman Nah Kulitnya tergores Jadi membuat Tampilan iguana itu sendiri menjadi Kurang bagus teman teman Kurang menarik Mungkin bisa disamakan dengan Yang Iguana saya Yang ada di kandang Outdoor ya Itu kan koloni Satu kandang itu ada Empat iguana teman teman Nah Itu semuanya Minusan kan Jadi saya ingin Merawat Bebi-bebi iguana ini Agar Tetap mulus teman teman Jadi Meskipun sudah besar Dia akan tetap mulus Jadi Seperti Si nut nut Si nut nut Yang punya saya Yang jumbo itu Aduh Itu dulu itu Mulus teman teman Dulu mulus Setelah jadi indukan Dan masuk ke kandang koloni Ya Bisa dibayangkan Dia Apa namanya Langsung Banyak minusnya teman teman Mulai dari Rabing Rabing Kebanyakan kawin ya Kebanyakan Menggigit betina Rabing Terus Speknya juga hancur teman teman Spek hancur Terus Apa lagi ya Kurus Karena Waktu itu dia birahi teman teman Jadi Dia jarang makan Pikirannya kawin terus Jadi dia Kurus Rabing Spek hancur Nah Pada saat itu Saya putuskan Untuk Langsung Membawa si nut nut Keluar dari kandang Koloni teman teman Karena pada dasarnya Si nut nut ini Apa namanya Tidak mau makan Kalau tidak disuapi Teman teman Jadi dia Salah asuh dari Mulai bayi Karena pada Mulai bayi Seperti ini Dia selalu Saya suapi teman teman Ya biasa lah Ibu anak pertama Saya kasih perhatian lebih Dan ternyata itu Apa ya Sangat keliru teman teman Jangan dicontoh ya Takutnya teman teman Nanti kalau Pas keluar kota Tidak ada yang Nyuapi Ibu anaknya Dia tidak mau makan Teman teman Oke Kita akan Berjalan Menuju kandangnya Jadi memang Kemarin ini Saya kasih Porsi makanannya Sedikit lebih banyak Teman teman ya Dari biasanya Sedikit lebih banyak Dan kita lihat Saudara saudaranya Apakah Ah Ini teman 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 bisa dilihat Tidak begitu Gendut Nah tidak begitu Tapi gak tau ya Sebelumnya Mungkin ini sudah Apa namanya Pup atau Belum saya Kurang tau ya Tapi kalau dilihat Sekarang ini Tidak begitu Gendut teman teman Sangat Proporsional Oke Oke kita kembalikan Eh Gak mau kembali Oke kita Kita ambil Yang Satunya lagi Ini Satunya Nah Dan Tidak begitu Gendut juga Entah sudah Pup atau Belum Tapi Pangkal ekor Bisa dilihat Sangat gemuk Sekali teman teman ya Sangat besar Pangkal ekor Ini menandakan Iguana itu Sehat teman teman Tapi Kalau Pangkal ekor ini Kering Kurus Itu menandakan Iguana itu Sedang sakit Teman teman Jadi teman teman Aduh Jadi teman teman Kalau Membeli Iguana Lihat dulu Pangkal ekornya Teman teman ya Lihat dulu Pangkal ekor Ekornya Aduh Kabur teman teman Kabur 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 Iguananya Kabur Kabur Kita akan kembalikan Kekoran dulu ya Oke Kita tangkap Nah Jadi itu teman teman Jadi kalau Teman teman Mau membeli Iguana Lihat dulu Pangkal ekornya Teman teman Kalau membeli Iguana online Minta Coba Putukan dulu Teman teman Takutnya Takutnya Ini ya Iguana itu Sedang sakit Teman teman Jadi Agak sedikit Susah Untuk Apa namanya Kalau Iguana sakit Itu agak Sedikit susah Perawatannya Teman teman ya Kalau sudah Ekor kurus Tidak mau makan Kalau teman teman Masih Baru Merawat Iguana Itu akan Sangat susah Teman teman Kalau saya Biasanya Itu saya Suapin Teman teman Jadi mulutnya Saya buka Pelan pelan Saya masukkan Potongan Sayuran itu Sawi Biasanya Saya masukkan Biarkan dia Mengunyah Kalau sudah Ditelan Biarkan sejenak Teman teman ya Biarkan sejenak Terus Kita buka lagi Kita masukkan lagi Jadi Seperti itu Teman teman Dan Jangan lupa Jangan terlalu banyak Memberu makannya ya Teman teman Kalau lagi sakit Yang penting Yang penting Dia kemasukan dulu Kemasukan Apa namanya Makanan Untuk energinya Terus yang paling bagus Kalau pas lagi sakit Itu Saya dulu itu Saya kasih itu Pepaya teman teman Saya kasih pepaya Potongan kecil Saya buka Mulutnya Saya masukkan Saya Lakukan itu Selama Sekitar Dua sampai tiga hari Teman teman Dan alhamdulillah Setelah itu Dia mau makan Teman teman Mau makan sendiri Saya taruh di kandangnya Dia mau makan sendiri Teman teman Terus ini Saudaranya Yang Satunya lagi Teman teman Agak kecil ya Agak kecil Terus Bisa dilihat Agak sedikit Gemuk Teman teman ya Agak sedikit Gemuk Meskipun kecil Lihat Panggil ekornya Karena ini Apa ya Tetasan yang Terakhir Terakhir teman teman Tetasan terakhir Kalau yang lainnya kan Menetas duluan Ini tetasan terakhir Nah Ini yang saya maksud Barusan Ini yang saya maksud Ini yang saya Pernah saya rawat Insentif teman teman Karena waktu itu Dia sempat Tidak mau makan Dan ekornya kurus Teman teman Jadi saya melakukan Treatment tersebut Teman teman Saya suapi Sayuran Saya suapi Pepaya 2-3 hari Dia sembuh Alhamdulillah Sampai sekarang Jadi dia kecil Gara-gara dia Tetasan terakhir Dan juga Sempat tidak Mau makan teman teman Oke saya kembalikan dulu Oke mungkin Cukup sekian dulu Teman teman ya Vlog saya kali ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Agar channel saya Bisa berkembang Lebih bagus lagi Teman teman Dan kita bisa saling Apa namanya Bertukar ilmu Tentang dunia reptil Khususnya iguana ini Teman teman Jika ada salah kata Mohon dimaafkan Oke terima kasih semuanya Bye Bye